Intro Samter kabar adanya orang dalam yang diduga membocorkan dokumen internal Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memuat data sensitif pusat data nasional. Orang dalam itu konon katanya salah satu karyawan yang diduga vendor rekanan Kemenkom Info. Seorang pengguna media sosial X bilang, terduga karyawan membocorkan dokumen yang berkaitan dengan informasi akses layanan PDNS alias Government Cloud. PDNS itu meliputi akses virtual cloud atau portal, virtual private network, hingga virtual data center. Dokumen akses PDNS ini kemudian diunggah di layanan berbagai dokumen populer skrip dan bisa digugling serta diundus secara bebas. Namun, saat ini dokumen tersebut tak bisa diakses di skrip. Menanggapi kabar itu, Derjen Aptika Kom Info Samuel Pangerapan mengaku pihaknya tengah menginvestigasi orang dalam yang dimaksud. Hal itu disampaikan Samuel dalam konferensi pers pengunduran dirinya di kantor Kementerian Kominfo, Kamis 4 Juli 2024. Apa ada investigasi Pak terkait dengan temuan salah satu karyawan yang menyebarkan password di skrip Pak? Pastinya lah, semua yang bekerja, semua lagi bekerja. Jadi biasanya bekerja, cybercrime juga bekerja. Itu lebih dari dalam semua yang diinvestigasi. Pria yang akrab di Sapa Semi itu bilang, proses investigasi dilakukan bersama berbagai pihak terkait selain Kom Info. Namun sayangnya, Semi tak mengumbar kapan proses investigasi ini akan berlangsung. Ia juga tak mengonfirmasi apakah data-data yang ada di dalam dokumen akses PDNS yang tersebar di skrip tersebut akurat atau tidak. Semi mengaku tak bisa memantau proses investigasi karena telah mengundurkan diri dari Kementerian Kominfo. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan bahwa pengunduran dirinya merupakan tanggung jawab moral atas insiden serangan ransomware PDNS 2. Terkait ransomware di PDN itu, Semi mengatakan saat ini Kominfo dan pihak terkait lainnya sedang melakukan proses pemulihan secara berkala hingga pulih total. Ia juga mengungkapkan bahwa Kominfo sudah mencoba dekriptor gratis yang diberikan oleh peretas PDN. Namun saat ini, ia belum bisa memastikan apakah PDN bisa pulih segera atau tidak. Terima kasih telah menonton!